Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga melantik 717 anggota panitia pemungutan suara di Gor Guntur Darjono Mereka nantinya akan langsung bertugas dalam penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2024 Menjelang pemilihan umum tahun 2024 KPU Kabupaten Purbalingga melantik sebanyak 717 anggota panitia pemungutan suara atau PPS Mereka dilantik secara langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Purbalingga Eko Setiawan di Sasana Kerida Perwira Komplek Gor Guntur Darjono Setelah dilantik, mereka akan langsung bertugas dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 Sebagaimana tahapan untuk hari ini masuk pada perbentukan badan penyelenggara Hari ini 717 anggota panitia pemungutan suara di wilayah kerja Kabupaten Purbalingga Kita lantik hari ini Dan tentu mereka hari ini juga harus langsung kerja Hubungan dengan tahapan yang terus berjalan Pertama, mereka nanti tanggal 26 itu harus mulai melaksanakan pembentukan panitia pendaftaran pemilih Lanjutnya di KPU juga ada kegiatan tentang verifikasi administrasi dan nanti verifikasi faktual untuk calon anggota DPD 717 anggota PPS akan mengikuti bimbingan teknis sebagai bekal mereka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemilu Hal ini penting dilakukan agar anggota PPS memahami peraturan dan kode etik terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV, mewartakan